menurut nah nah guys jadi guys 50 kg nih guys nah ini pun sudah hampir besar guys sini dia oke di sini itu dia akan sekali tadi tuh nih guys pulangan pulang nah ini sebenarnya ada guys proses pemasangan itu dia ya proses proses peralon pembuangannya disana guys sampai sini sudah ready ya sudah diangkut tadi guys nah masing-masing ini nah itu dia guys lihat ini bolang tangan satu bawa robin beratnya sekitar 50 kg nih guys hati-hati guys licin guys licin guys licin guys pelan-pelan guys tuh ya ulang-pelan satu tangan saja sudah mainan nih guys nah itu fungsinya tadi ya guys buat kayu itu untuk pasang robinnya siap disedot nah gitu prosesnya ya guys nanti kita akan turun ke lapangan airnya kira-kira sedalam itu teman-teman di sana pun sudah hampir sekarang sudah 70% ya guys tinggal pasang nah sana spiral untuk angkatnya guys ini dipasang di sini ya teman-teman tadi di bawah situ ya satu yang besar nah oke guys selakin gelap ya bisa dilihat nah oke masih banyak ikannya senter tadi teman-teman jatuh kalau di sini guys kita cari wah ini dia guys dapat satu guys dapat lagi guys tuh oke itu kita loncat dia itu dia kan oh ini guys pati yang ada kering dan kering dapat ya guys oh bukan di sisi guys oh kelancang ikan paling enak sedunia ini masak-masak di alam ikan teman tetuko namanya ikan lelanding ikan bantok ya teman ikan dunduknya masak di alam besok ya teman teman ini tadi dapatnya dengan cara wow teman teman dengan menimbak ya besok kita review cara menimbaknya ya teman teman ikan paling enak sedunia ini teman teman ikan pati masih disini kalau sebesar ini ya kalau sudah sebesar betis baru ikan baum wah ini ikan besarnya teman teman dalam plastik ini sepertinya ikan toman ya teman teman tuh lihat dagingnya nah ini yang kecil ikan kecilnya ya besok kita review kita olah masak-masak di alam ya teman teman nah ini ini dia guys ikan teman ikan lambu saya ada ikan tilan teman teman ini teman teman ikan semuanya berbahaya ya ikan ini karena banyak sisiknya duriknya ini ikan keren ini warnanya bisa dilihat teman teman tetuko namanya ya beda sama ikan pati apa baum ya teman teman nah ini masih kecil seperti ini namanya ikan kereri teman teman tuh beda ya warnanya yang dibedakan nih ini kereri masih kecil ini ini sudah disebut pati ya teman teman nih sudah pati besar lagi disebut ikan baum ini ikan dunduk teman teman nah kita cari wah ini paling besarnya ini ya teman teman kita harus hati-hati tangannya teman teman kena durinya wah ikan enak-enak semua nih guys ini dia ini ikan bantok apa parau ya di tempat teman teman ikan apa ini wow ini rakan alam kita teman teman kita akan review besok masak ya teman teman ini kita pilih masak ikan ikan enak teman tuh sini termasuk sedikit dapat segini teman teman padahal ada 7 kg ini kita minta tilan satu dua ya teman teman ini ya ikan ikan besar teman teman ini ya ikan ikan besar teman teman ini beda ya mirip tilan mirip pati tapi bukan ini namanya ikan landing 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 itu ya saudaranya pati keriri teman teman tuh nah beda ya warnanya putih tipis tipis beda ada yang lain ya ikan ikan bersisik tidak usah ya teman teman kita akan Hai teman makan pakai naik ikan ikan bantok atau teman kebing Pertuna banyak Oke teman teman ini nggak tidak Canggungnya bolehan teman satunya besok kita review masaknya di alamnya oke teman-teman kira-kira itulah jenis ikannya teman-teman ikan duduknya ini kan taunya paling besar ya teman-teman ini dia guys kita perlu ini satu kita akan review masaknya besok ya teman-teman dua ya takkan masa ini bisa ya kita masak-masaknya kita ini akan dimasak di alam besok ya teman-teman dua ikan pati satu ikan apa yang bantuk satu lais satu tetukoh teman-teman tetukoh ini masih hidup teman-teman boleh nih ya hidup tuh jadi lihat tuh ia masih hidup kita amankan teman-teman ini yang perlu kita tuh ini dia masih kipat-kipat teman-teman masih bergerak hidup hati-hati ini kererik ya kererik itu dibawah patik masih kecil ini dia tinggal dia yang masih hidup teman-teman ini kita proses dulu kita lepas dulu parangnya teman-teman kita lepas dulu bumbunya kita habis panin sawit ya teman-teman jadi setelah siangnya kita masak-masak dulu daun bawangnya teman-teman jangan lupa kita masukkan bawangnya potong-potong seperti ini teman-teman langsung dari kayu gitu teman-teman biar benar-benar bersahabat dalam gulanya oke teman-teman micinnya itu aja sebentar ya teman-teman dalam gula micin nanti kita ulek-ulek ya teman-teman kita ulek-ulek dulu teman-teman potong kayu bakarnya teman-teman potong kayu bakarnya teman-teman potong kayu bakarnya potong kayu bekep penuh kasih potong kayu bakar kita lagi bisa kita angkat ya teman-teman dagingnya kepalanya ikan lais ke masukkan bumbunya ya sudah lengkap ya merah bawang putihnya kita masukkan bumbunya bawang bawang bumbanya ready ya teman-teman bumbunya sudah siap kita masukkan bumbu dulu teman-teman ini sudah setengah matang gorengnya ya itu dia ya teman-teman kita masukkan bumbunya dulu bumbunya ya teman-teman selamat menikmati teman-teman kita masukkan bumbunya ya sudah lengkap ya kita masukkan bumbunya teman-teman kita aduk-aduk dulu teman-teman komplit ya bumbu asam manisnya asamnya kita iris-iris ya teman-teman kita iris-iris saja asamnya teman-teman ini asam yang kita inginkan ya teman-teman kita iris saja teman-teman 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 ada ke bumbunya ini sebuah-buahan ya dan ini asam gandisnya kita siapkan kita makan asam pedas cabai hijaunya ya teman-teman pakai asam jawa ya teman-teman tuh asam jawa segar kita coba satu teman-teman cabai bulatnya itu teman-teman bawang bombaynya teman-teman jangan lupa kita iris ya teman-teman kita masukkan teman-teman nah bumbunya ya sampai merata ya teman-teman keren miris mendatar ini kita potong teman-teman biar ada variasinya teman-teman dan diris ada dipotong serainya kita masukkan dulu teman-teman kita sekarang masukkan ikannya dulu ya teman-teman satu persatu kita masukkan kepalanya kita mendidih aduh kepemil dagingnya teman-teman tuh wow kita masukkan satu persatu ikan laisnya kita masukkan di sini teman-teman tuh kepala ikan patiknya teman-teman wow dagingnya kita juga mau daging enak teman-teman ikan paling terenak sedunia nih patik baung lais teman-teman nah kita taburkan bumbunya lagi teman-teman tuh tomat asam manis asam pedas bumbu kuah kita bolak-balik teman-teman biar mereka tenggelam ya wuuh teman-teman kita taburkan bumbu satu persatu ya kita ambil dulu garamnya teman-teman secukupnya taburkan garam bolang alam pedesaan lebih suka manis ya teman-teman gula taburkan penyedap rasa secukupnya ladaku secukupnya teman-teman penyedap rasa lagi teman-teman sesuaikan selera ya teman-teman kunyitnya teman-teman kunyitnya teman-teman kunyitnya teman-teman cukupnya ini lagi teman-teman wow kita aduk-aduk teman-teman bumbunya tenggelam teman-teman sudah mulai kelihatan ya kunyitnya wow dagingnya wow jangan lupa kecapnya teman-teman ulang alam pedesaan teman-teman sudah ready ya kepala ikan bawung dagingnya dimasak asam manis asam pedas juga bisa disebut ini dengan komplit bumbunya tadi sudah kita lihat ya tinggal kita tunggu proses sebentar lagi matang teman-teman menu spesial favorit kita ya paling besar hmm 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 boleh nikmat wah eh ternyat sekali ya hmm dengan bawang kuah pedas hmm wah ini dagingnya waw waw tidak panas Wow panas sekali teman-teman telurnya ternyata teman-teman ini telurnya ya enak sekali telur teman-teman Hai hijaukan bumi dengan menanam pohon salah satunya pohon ini coba teman-teman ada yang tahu tulis di kolom komentar ya sudah kita bersihkan ya Nah ini kita biar ini rumput nih hijaunya mati jadi pupuk untuk pohon ini segera tumbuh besar tulis di kolom komentar siapa yang tahu jenis pohon apa dia di samping pohon kayu ulin ya kayu lintu kayu belian gitu kuat ini ya bentuk batangnya teman-teman itu tuh tentang sudah matinya ya Hai sepertinya kayu ulin juga ditanam kakek sepertinya